piala dunia 2002 di korea selatan dan jepang masih menyisakan banyak cerita yang menarik pertama kali digelar di benua asia, berbagai pertandingan dan peristiwa yang mengejutkan banyak terjadi salah satunya kekelahan italia dari tuan rumah korea selatan berjumpa di babak 16 besar, italia harus menerima kekelahan lewat golden guluan jungwan italia sendiri sebelumnya harus bermain dengan 10 orang lantaran francesco totti dengan jarak kartu merah kekelahan italia yang kontroversial itu membuat banyak pihak berasa geram salah satunya luciano gauchi presiden klub perugia dimana anjung guan bermain kala itu anjung guan dipecat dari perugia setelah pilar dunia 2002 karena gul dan sikapnya dianggap mencoreng persepak bolaan italia setelah itu anjung guan berkelana di klub jepang, perancis, jerman hingga akhirnya pensiun di tahun 2011 selamat menikmati